Intro Selamat siang pemirsa Tribun Jatim Hari ini Titis dari TribunJatim.com Sedang akan main ke Destiny Store Dia ini adalah store perhiasan baru di Pakuon Mall Surabaya Nah karena dia ini baru Yang bikin Destiny Store ini unik bukan hanya karena dia baru Tapi mereka punya koleksi cincin yang terbuat dari bahan yang cukup jarang di Indonesia Yaitu tungsten dan juga gelang yang terbuat dari lambskin atau kulit domba Nah hari ini Titis sudah janjian sama marketing directornya Destiny Store Yaitu Kojimi Mana Kojimi? Nah ini Kojimi Halo Kojimi Nah Kojimi ini adalah manajer marketing ya? Marketing director Oke sorry Marketing director dari Destiny Store Nah mumpung ada Kojimi nih Titis mau tanya-tanya soal Katanya disini tuh ada cincin berbahan tungsten Itu yang mana sih Ko? Untuk yang disini semua ini kita bahannya dari tungsten Oh oke Sermasukin dipakai Ko Ko juga ini? Punyaku jirconnya Oh ini jirconnya Kalau yang tungsten yang mana Ko? Yang semua yang disini tungsten sih gitu Oke Tungsten ini dia sebuah metal ya kita sebutnya logam atau metal Tunggulannya ini dia tidak akan pernah lecet Oke oke Boleh lihat salah satu koleksinya nggak Ko? Boleh Sebentar ya Nah jadi ini nih cincin berbahan tungsten Tadi Kojimi udah mau menjelaskan Tapi Titis minta lihat Gimana sih bentuk cincinnya itu Mungkin aku kasih dua Oke Supaya kelihatan Berbeda soal yang model Ya waktu semua cincinnya kita ini Dia tidak akan pernah lecet ya Jadi karena sifat dasar dari tungsten itu yang sangat keras Iya Jadi sejumlah juga tidak pernah ada di Indonesia ya Karena kita Oke Kita tempat turingnya ini langsung dari Eropa Kita kirim ke Indonesia Oh gitu Nama brandnya apa Ko? Nama brand ini 9 Worlds Oh oke Jadi itu manufakturnya di Eropa Tapi ini yang punya adalah orang-orang Indonesia ya Ko ya? Iya betul Oh oke 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 Jadi dia itu anti lecet Jadi nggak bisa tergores gitu ya Ko ya? Nggak lecet, nggak berkara Oke 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 Nggak perlu bawaan lagi ke Oh iya 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 Terus untuk pemakaian sehari-hari ada perawatan khususnya nggak sih Ko? Pemakaian sehari-hari Sebenarnya tidak perlu sih Kalau kita pakai untuk cuci tangan, mandi atau apapun itu ya silahkan Aman aja ya? Aman aja sih Oke Paling perlakukan seperti perhiasan aja Tidak untuk dibanting-banting atau di asal lempah Oke Ya senormalnya Ko Oke oke Terus selain cincin berbahan tungsten Titis juga dengar kalau Destiny Store ini punya gelang berbahan kulit domba Iya lempah skin Yang mana tuh Ko? Ini kayaknya ya? Iya betul Kalau untuk lempah skin ini ya kita importan langsung dari Eropa sih Dari Italia kulitnya Oke 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 Jadi keunggulannya ini Bedanya dia sama kulit sapi apa nih Ko? Mbaknya harus pegang sih ini kita Dia lembut sekali Oh oke Karena dari Italia juga Jadi harus pegang ya? Iya harus Jadi kalau yang mau tahu gimana lempah skin Yang ada di Destiny Store harus main ke storenya ya? Untuk pegang sendiri? Iya betul Oke 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 Karena dia saking empuknya seperti bukan kulit sih kalau bisa digelang Dan kualitas kulitnya juga terbaik karena kita kan pesan khusus dari Italia ya untuk Brand Salcery ini Oke 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 Terus kalau untuk range harganya berapa nih Ko? Range harganya ya? Kalau untuk gelang? Terpisah mungkin sekitar paling rendah dari 1.600 sampai 5 juta gitu ya Oh oke Kalau untuk yang cincinnya tadi itu kok yang di sana? Sekitar 1 juta sampai sekitar 3 jutaan Oh oke 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 Semasa yang dipakai Koko ini apa nih? Ini juga lampskin bukan? Ini kita stingray Oh Saya pakai stingray Stingray itu apa kok? Ikan pari Oh Iya jadi dia cukup Unik ya karena dia mengkilap secara alami dan ini juga splash proof dalam artian Kena air gak apa-apa sih kita sih tidak seorang ikan untuk mandi Anggap perhiasan kan jangan dipere mandi lah ini Tapi ya sebenarnya dia tahan air sih dan dia mengkilap secara alami Oke siap Semua gelang disini juga dalam sorcery ini bisa di custom ukuran, warna, dan sering voice juga Oke 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 Terus kalau untuk cincinnya dia range harganya berapa Ko? Mungkin seperti tadi kita sebutkan mungkin mulai dari 1 jutaan 1 sampai 3 jutaan ya Oke oke Tergantung modelnya sih dan tergantung bahan juga Oke oke Oh iya terus karena ini store baru karena aku dapetin info dari Pak Kwon Kalau ada discount nih special discount ya Berapa nih special discountnya Ko? Kalau satu item kita kasih Pak Kwon 25% Kalau kita beli discount, setelah itu online account kalian boleh campur Itu 50% Oh wow gitu ya Dan untuk lama discountnya itu baru bisa tahu kalau teman-teman main ke Destiny store ya Oke 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 terima kasih Ko Jimmy Nah itu tadi soal Destiny store salah satu toko baru yang ada di Pak Kwon Mall Ini tuh toko baru satu minggu yang lalu Kataku Jimmy tadi ada di Pak Kwon Mall Dan di Indonesia itu cuma ada dua storenya Yaitu di Jakarta dan di Surabaya Jadi kalau yang pengen tahu lebih lanjut mengenai produk dari Destiny store ini Yaitu ada cincin dari tungsten tadi Terus habis itu ada juga gelang dari kulit domba Langsung aja main kesini ya Demikian laporan dari Titis Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton